Oke guys, sesuai dengan judul di video kali ini, kakak Dita mau bahas benar gak sih bahwa kalau kita makan nanas bisa bikin peju kita manis, eh kita, enggak ding, bisa bikin peju lelaki itu manis. Atau benar gak sih kalau makan nanas sebelum berhubungan bisa membuat wangi pada misfi atau vagina itu menjadi harum wangi semerbak seperti taman bunga. Halo guys, welcome back to my youtube channel, kakak Nita, konten esek-esek nih. Ayo, yang di atas 18 tahun, sini mau rapat, kita akan bahas yang enak mitos yang sedang berkembang ya. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini, bagi kalian yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke sebelum kita mulai, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Terus yang baru gabung jangan lupa di klik tombol subscribe, di klik tombol loncengnya biar kalian akan mendapat update terbaru ketika saya memposting video. Jadi ada notifikasi di handphone kalian. Aku mau disclaimer dulu bahwa semua konten yang ada di akun aku, yang ada di channel aku itu semuanya bersifat edukasi ya. Bagaimanapun bentuk penyajiannya, saya hanya berniat untuk memberi edukasi ke teman-teman. Jadi mau gimana pun caranya, vlogger atau gimana, jujur aja ini tuh hanya berniat untuk edukasi. Jadi bagaimanapun kalian berhubungan dengan cara apapun, dengan siapapun, yang penting caranya tetap bersih dan benar. Oke, karena banyak banget orang yang, sorry, karena belum banyak yang, karena ini adalah hal yang tabu dan masih kurang sih akun-akun yang membahas tentang ini. Makanya aku dengan senang hati menyajikan materi-materi edukasi ke teman-teman. Oke guys, sesuai dengan judul di video kali ini, kakak Dita mau bahas benar gak sih bahwa kalau kita makan nanas bisa bikin peju kita manis. Eh, kita, enggak ding. Bisa bikin peju lelaki itu manis. Atau benar gak sih kalau makan nanas sebelum berhubungan bisa membuat wangi pada misfi atau vagina itu menjadi harum wangi semerbak seperti taman bunga. Atau bisa membuat cairan dari vagina atau cairan dari penis atau misfi itu bisa bikin manis dari setelah kita makan nanas. Nah, dilansir dari Elite Daily sebenarnya vagina pada umumnya memiliki rasa yang tidak terlalu asam tapi sedikit sepat ya. Benar gak? Benar gak yang udah pernah nyobain ya? Vagina juga sebenarnya kadang-kadang mengeluarkan aroma seperti logam, seperti apa sih yang kayak air keruh gitu, gak enak. Itu karena tingginya asam. Nah, apalagi di saat-saat sebelum, setelah, dan sesaat menstruasi. Dan itu hal yang normal ya guys. Tapi jangan khawatir, setiap wanita tuh unik. Setiap orang itu unik. Manusia itu sama persis tapi tidak sama. Manusia itu mirip tapi tidak sama persis ya. Begitupun bau atau wewangian yang keluar dari misfi, yang keluar dari vagina itu unik juga. Jadi gak semua sama. Tergantung pola hidupnya, makannya apa, terus keringat, olahraga. Nah, itu bisa mempengaruhi bau dari vagina kalian. Oke, Candita. Kalau semua itu dipengaruhi oleh makanan, kehidupan, makanan gaya hidup, kesehatan, olahraga. Nah, benar gak sih kalau makanan nas itu bisa memicu bau yang enak, yang wangi pada misfi kita? Oke guys, sebenarnya untuk apakah makan nanas bisa membuat bau vagina atau bau peju itu enak, manis, gurih, itu sebenarnya masih pro dan kontra ya. Nah, ada beberapa yang tidak mengiyakan itu, itu benar. Ada beberapa yang iya. Nah, balik lagi ke pola makan. Karena pola makan itu, kalau kita lihat bahwa, kalau kita balik lagi bahwa semua wewangian yang keluar dari tubuh kita itu tergantung yang kita makan, berarti ini betul. Bisa mempengaruhi ya. Tapi bukan berarti kamu abis makan nanas, langsung berhubungan itu langsung wanginya enak, gak kayak gitu guys, gak kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu makan dari beberapa hari, berturut-turut, nah itu bisa menyeimbangkan pH di vagina kita gitu. Nanti kalian coba aja, saya sarankan, nanti kalian coba makan nanas 3 hari sebelum berhubungan, terus nanti kalian share pengalaman kalian di kolom komentar aku ya. Nah, pembahasan kita hari ini adalah sebenarnya itu menurut saya itu berpengaruh karena apapun wangi yang keluar dari keringat kita, entah itu dari vagina ataupun peju itu tergantung pola makan kita, kita makannya apa. Nah, kalau kita makannya yang menyengat seperti daging, seperti jengkol atau makanan-makanan yang menyengat, pasti bau yang keluar pun akan bau sedikit kayak, aduh gak enak gitu kan, bau kayak bau ikan asin atau bau-bau yang tidak sedap lah, tidak semestinya. Nah, perlu kalian tahu bahwa dengan pola hidup yang sehat, gaya yang olahraga terus, gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat, itu juga bisa membuat misfi atau peju kalian itu keluarnya enak, wanginya semerbak gitu ya, gak bikin pusing, gak bikin enak. Nah, itu sebenarnya dari pola hidup kalian, karena di dalam area genitalan kita ini, sebenarnya di dalam area tubuh kita, terutama di daerah misfi, daerah sensitif itu, sudah dipenuhi dengan bakteri jahat dan bakteri baik. Jadi, kalau seandainya pH kita seimbang, bakteri jahat bekerja dengan semestirnya, karena kita gak hidupnya sehat, maka wangi yang keluar juga akan enak, wangi yang keluar juga akan semerbak, oh mantap gitu, bukan bau wangi-wangi yang tidak sedap. Nah, intinya gini aja, kuncinya kalau seandainya baunya tidak enak, berarti pola hidup kalian tidak baik, gitu. Mungkin kalian stres, atau kurang olahraga, atau kurang apa gitu, atau makannya gak teratur, nah itu berarti tandanya adalah baunya itu kurang enak, karena berarti bakteri jahat yang sedang bekerja lebih banyak daripada bakteri. Baik, di daerah genital kita. Nah, balik lagi, kita harus menjaga kesehatan kita, terus jangan sampai lembab, terus apalagi kalau yang perempuan, kalau lagi menstruasi, harus ganti pembalut 2 jam sekali, gitu. Pokoknya harus menjaga kelembaban di daerah vagina kita, begitu pun cowok. Jangan sampai kalian itu seharian gak ganti, makannya 24 jam gak ganti, makannya 24 jam gak ganti, makannya lembab gitu, terus ya jorok-jorok gitu lah, itu bisa memicu bau yang tidak enak, kayak bau lembab, dan itu gak enak bagi perempuan, oke? Mari kita saling menghargai pasangan kita, mari kita saling menyayangi pasangan kita, jika kalian merasa bahwa wangi pasangan kalian itu gak enak, omongin secara baik-baik, mungkin dimanja-manja dulu, disayang-sayang dulu, baru ditegur, jangan langsung, ah gak enak, itu gak boleh. Itu sangat berpengaruh pada psikologis teman pasangan kalian, gitu ya. Karena semua orang itu hal yang normal, orang itu akan mengalami stres, orang itu akan mengalami kayak pusing, masalah hidup, capek, segala macam, gitu ya. Nah, bisa jadi dengan itu bisa mempengaruhi bahwa bau keluar dari vagina atau misfi, dari kelamin cowok juga itu bau gak enak karena pola hidup. Jadi, mungkin dia capek, ya kamu ajak dia jalan-jalan, biar relax, biar santai lagi, biar pola hidupnya baik lagi, gitu ya, mungkin dia stres, oke. Oke guys, itu dia video kita kali ini, semoga kalian bisa menarik kesimpulan, dan bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, bila perlu kalian share ke teman-teman kalian yang butuh edukasi. Oke, sampai jumpa di video-video aku yang lain. See you and bye-bye. Eh, jangan lupa juga, di video-video aku yang lain, itu semua edukasi, terus ditelusuri ya, ayo traveling di channel aku. Banyak banget konten-konten edukasi yang harus kalian tahu. Sayang, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.